Pancasila Makna sila pertama Pancasila Setiap hari kita harus bersyukur pada Tuhan Kita bersyukur atas segala karunianya Bersyukur merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Berdoa merupakan contoh bersyukur kepada Tuhan Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan berada Lambang sila kedua adalah mata rantai yang membentuk lingkaran Salah satu pengalaman sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik Ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari Misalnya di sekolah ada teman-teman laki-laki dan ada teman perempuan Ada teman yang tinggi dan ada yang kurang tinggi Ada teman yang suka membaca bermain mobil-mobilan dan juga ada teman yang suka bermain boneka Meskipun kamu di teman-teman memiliki perbedaan Kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman Manfaat sikap bersatu di sekolah adalah Yang pertama tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib Yang kedua terjalin persaudaraan yang erat di sekolah Yang ketiga dapat saling membantu jika mengalami kesulitan Yang keempat yang cegah terjadinya perselisihan Makna sila keempat Pancasila berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengingin sila waratan perwakilan Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia Mempunyai hak pendidikan dan kewajiban yang sama Tidak ada yang membeda-bedakan Meski memiliki hak masing-masing Kita juga perlu memperhatikan ketentuan bersama dan jangan egois Sebagai dasar negara Pancasila juga harus kita terapkan dalam pendidikan sehari-hari Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama bermusyawarah dan saling menghargai Saat ada pemilihan ketua kelas Biasanya kita membutuhkan pendapat teman Teman untuk melentukan kandidatnya Yang kedua menerima kritik Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda Dan tidak bisa disamakan Begitu juga jika diberikan saran Alangkah baiknya kalau saran itu didengarkan dengan diperkembangkan sebelum mengambil tindakan Terima kasih telah menonton!